Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sesi live report temudekam chapter kedua di tahun 2023. Masih menemani para peserta sarapan sambil kita ajak ngobrol satu-satu. Dan hari ini, saat ini saya ketemu dengan Pak Akyar. Pak Akyar dari Akset. Ya, awalan Pak, cerita-cerita sedikit Pak. Ya, sebetulnya saya itu adalah dari Human Capital, jadi mewakili manajemen. Oke. Tapi karena di Akset itu kan gedungnya gedung bersama ya dengan beberapa tenan yang lain. Cuman kita mayoritas. Nah, sehingga di situ ada satu tempat gitu yang awalnya sebetulnya ya dia musola biasa yang dipakai untuk sholat berjamaah. Tapi berjamaahnya itu tidak terkendali, maksudnya tidak terkontrol ada adhan dulu dan seterusnya. Nah, saya merasa kayaknya perlu ada perubahan. Akhirnya saya bersama teman-teman mencoba merancang dan sekaligus menggalang dana. Nah, akhirnya kita perbaiki. Memang space-nya nggak terlalu besar. Cuman kita perbaiki pelan-pelan. Kamar mandi yang awalnya jadi satu tempat dengan musola itu kita pindahin. Jadi menambah space meskipun sedikit, ya nggak apa-apa. Tapi paling nggak bisa menjadi lebih rapi lagi. Nah, sekarang Alhamdulillah untuk pelaksanaan sholat rawatif, sholat wajib itu udah rutin. Ya, meskipun ya biasa lah. Kalau sholat jubuh kan pasti nggak ada kan. Mulai tukur, asar, maghrib, isa. Nah, itu udah mulai diawali dengan adhan. Kemudian kita sholat berjamaah. Lalu di setiap asar kita ada pembacaan hadis gitu kan. Nah, cuman ya itu tadi karena inisiatifnya dari kami, Akset gitu. Dan kebetulan saya di manajemen, ya akhirnya saya sekaligus DKM juga gitu kan. Jadi ya manajemennya DKM gitu ya. Ya, karena kan memang belum lama kan ya. Nanti pelan-pelan saya akan mencoba mengajak atau diskusi dengan teman-teman yang terlibat di situ. Itu untuk membentuk organisasi sehingga saya tetap bisa mewakili manajemen dan yang DKM juga ada sendiri cari yang muda-muda gitu. Jadi seperti itu sih. Yang menarik Pak, ternyata Bapak ya hari ini mewakili dari manajemen dari HC. Kalau cerita di Akset, ternyata tadi Bapak sampaikan justru inisiasi peningkatan fasilitas ibadahnya, musholahnya, termasuk sampai ke kegiatan-kegiatannya, itu terinisiasi justru dari perusahaan, Pak. Betul, Pak? Ya, betul. Sepenting apa dari sudut pandang perusahaan, Pak. Sepenting apa dari sudut pandang perusahaan, kalau dalam hal ini mungkin Akset. Sehingga memang hal-hal yang tadi Bapak sampaikan itu menjadi hal-hal yang memang perlu untuk dikembangkan, dijalankan. Sehingga secara program, tidak hanya bicara tempat peribadatannya saja, tapi juga kegiatan-kegiatannya itu betul-betul bisa dijalankan lebih optimal. Oke. Sebetulnya basic filosofinya begini. Jadi kalau saya dengan beberapa teman di manajemen itu berpikir, kalau seseorang itu memiliki tingkat kegumanan dan ketakwaan yang kuat, mestinya apa-apa yang terkait dengan budaya kami kan punya budaya salah satunya integritas. Itu seharusnya bukan menjadi satu masalah. Oh, karena itu bisa diawali dari musholah atau dari masjid. Jadi kalau mereka itu keimanan sih memwujudkan tingkat keimanan dan ketakwaan, berarti kan salah satunya yang kita bisa lihat kan ibadah. Kalau sudah ibadah, masa iya sih di KM masjid gitu loh? Masa iya sih setiap saat dia sholatnya di masjid gitu loh? Kok curang terhadap musa? Harusnya itu kan nggak bisa jadi. Logikanya gitu. Itu satu. Nah yang kedua, yang kedua itu kami berpikir begini. Kalau saja seluruh karyawan, tanda kutip di sini muslim gitu, itu memiliki tingkat keimanan dan ketakwaan yang tinggi, mestinya ya, satu dari sisi disiplin terhadap waktu itu harusnya kuat. Terus yang kedua, perusahaan nggak perlu khawatir soal ditinggalkan waktu beberapa menit untuk sholat, nggak perlu khawatir. Karena dia pasti memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa? Saya sudah berhutang nih, misalnya 10 menit, 15 menit, yaudah. Saya berarti harus menyelesaikan itu kalau perlu, sampai selesai dan saya nggak berdui itu apakah lembur atau tidak lembur. Terus juga ketika kita sudah memiliki pemikiran seperti itu, mestinya juga itu keberkaan buat perusahaan. Nah kalau keberkaan buat perusahaan, meskipun kita nggak bisa melihat secara langsung hitungan matematik, yakinlah. Kan kita sudah tahu ya bahwa di dalam kitab kita juga disebutkan ketika anda itu taat dan patuh ya, bertakwa kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya dan seterusnya, mestinya Allah akan mengujurkan itu, datang dari manapun ya. Itu sih pula pikir kami di awalnya, makanya kenapa? Muslah itu harus dikembangkan, harus ditingkatkan supaya orang sholat di situ, terus kemudian menjalankan ibadah dan mungkin di situ juga ada kepentingan-kepentingan dalam menyelesaikan pekerjaan yang belum diselesaikan, ketemu sama orang-orang di situ, berinteraksi lah. Menarik luar biasa, memang ternyata sudut pandangnya memang hal-hal yang sifatnya sederhana, tapi sebetulnya sangat-sangat prinsipil ya Pak ya, memang berhubungan dengan masalah integritas tadi, berhubungan dengan masalah kedisiplinan tadi, representasinya adalah ketika orang-orang yang memang dari dalam konteks hal keimanannya, ibadahnya sudah sangat-sangat kuat, pasti akan berbanding lurus dengan segala kegiatan, aktivitas di sisi pekerjaannya. Karena itu menjadi sebuah cerminan, profesionalismenya itu adalah menjadi cerminan atas representasi keimanan dia dalam beribadah, tentunya kan kerja juga merupakan bagian dari rangkaian ibadah dari karya itu. Harapannya Pak, untuk secara menyeluruh, karena menarik sekali secara inisiasi kembali lagi, diakses terutama sedemikian rupa inisiasi dari perusahaannya. Harapannya untuk di grup Astra, terutama perusahaan-perusahaan Astra, dan bisa banyak berkolaborasi, terutama sinergi sama teman-teman DKM, menguatkan poin yang prinsip ini, kira-kira seperti apa Pak? Saya sudah sempat berkeliling ke beberapa Astra ketika saya mengikuti misalnya sholat berjamah atau apa. Mungkin ada satu yang cukup menggelitik di saya, meskipun di beberapa tempat saya lihat itu, dan tapi tidak banyak sayangnya, itu sudah terjadi. Bagaimana membangun sebuah pola pikir bagi para DKM, tentu saja dengan bantuan manajemennya, bagaimana caranya pada saat waktunya sholat lima waktu, itu betul-betul semua kegiatan itu bisa terhenti. Meeting kayak atau apa. Dengan demikian tidak ada keraguan ketika bunyi adhan itu bisa berkumandang sampai ke sudut-sudut kantor. Kenapa? Karena sebenarnya intinya begitu itu adhan berkumandang, seharusnya semua kegiatan, mohon maaf ya, berhenti dulu, nanti setelah sholat kita lanjutkan lagi. Kalau misalnya, katakanlah, duhur harus melewati jam makan, yaudah, kalau perlu diperhitungkan, berapa sih? Berapa lama sih antara waktu sholat plus makan itu digunakan? Kalau memang harus satu jam, ya nggak harus masuk jam satu gitu loh. Maksudnya harus masuk sebelumnya juga nggak apa-apa. Tapi pada saat sholat ya berhenti. Nah, termasuk jam pulangnya mungkin kalau mau ditambahin di luar itu, karena sudah dipakai sholat ya nggak apa-apa. Itu sih satu hal yang menurut saya sih cukup menggelitik ya. Dan itu ada satu-dua perusahaan yang saya sempat jadikan sebagai best practice itu menyenangkan gitu implementasi. Dan saya tidak kaget ketika saya tanya berapa di sini profilnya. Jangan ditanya profil, profilnya berlipat-lipat. Masya Allah. Itu yang terpikir sampai sekarang itu untuk saya itu. Oke, ya, ya. Ya, luar biasa. Semoga doanya bisa berimplementasi ya kan? Karena memang ya kembali lagi gitu kan. Kita yakini wujud implementasi keimanan kita, ketaatan kita gitu kan dalam rangkaian ibadah dan tentunya juga dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Itu juga bisa mewujudkan profesionalitas kita sebagai para pekerja di aktivitas kesehariannya. Jadi ya sudah pasti, ibaratnya logikanya simpelnya orang yang sholatnya jamaah gitu kan, dekat sama masjid gitu kan, sudah pasti aktivitas-aktivitas lainnya kerjanya jauh akan lebih bertanggung jawab. Terima kasih Pak Akhir untuk hari ini. Sesinya sangat-sangat menarik sekali dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan kita tutup untuk sesi live report pada kesempatan hari ini. Semoga sukses untuk kegiatan-kegiatan diaksep, Pak. Dan juga menjadi perusahaan banyak menelurkan karyawan-karyawan yang jauh lebih profesional. Karena memang dukungan perangkatnya itu betul-betul dikuatkan dari sisi perusahaan. Baik, kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang lain. Berkata sekolah deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Adi, saatmu beraksi.